Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Aldo Giustino. Halo. Thank you, Cing Update. Udah mengundang ke sini. Antara hilang lagi. Gak, gak beris. Aduh, Giustino orang mana lu? Orang Jambi. Oh, Jambi. Jambi aslinya. Aduh, Giustino. Giustino namanya tapi. Tapi emang ngerantau ke Jakarta atau gimana? Kuliah sih sebenarnya. Kuliah di? Kuliah di Trilogy, Kalibata. Oh, Stekpi dulu? Stekpi dulu. Oh, sekarang udah ada fakultas lain berarti selain ekonomi? Udah ganti nama gitu. Dulu kan Stekpi. Sekarang ganti nama jadi Universitas Trilogy. Itu nambah jurusan itu ada DKV. Nah, saya DKV gitu kan. Oh, iya. Dulu Stekpi waktu itu dia coba fakultas ekonomi aja. Sekarang ada DKV ya? Ada DKV. Udah lama itu? Berubah kampusnya. Maksudnya ada DKV-nya itu? 2013. 2013. Nah, lo angkatan? Angkatan 2016. Oh, jadi masih belum ada lulusnya dong atau lo masuk? Baru satu. Satu angkatan lulus tuh. Eh, iya deh. Di 2016-nya baru ada lulus. Saya masuk tuh baru ada yang sudah gitu. Oh, iya. Eh, satu atau D3 tuh kalau gitu? Eh, satu. Iya, iya. Udah ada. Banyak sekarang hampir setiap Universitas ada DKV-nya. Iya. Orang minat semuanya. Semenjak konten creator-konten creator ini. Nah, lo masuk DKV karena memang tertarik sama apa? Sebenarnya kedok doang sih, Yacing. Kedok? Sebenarnya saya tuh dari dulu tuh pengen buat ke Jakarta. Kayak semenjak udah mulai suka bikin video. Saya kan dari Jambi. Jambi tuh betulan di saat saya lagi bikin video. Di era mulai-mulai konten itu emang susah banget. Emang nggak pengetahuan tentang konten creator itu masih dikit banget. 2014 waktu itu. Internet juga susah banget kan waktu itu kan. Nah, karena kebetulan aku ini anak warnet parah. Waktu itu kayak abis sekolah warnet nonton-nonton creator-creator luar. Konten creator-kreator Indonesia dulu. Terinspirasi lah tuh bikin-bikin konten. Nah, dari situ tuh kalau ngelihat creator-creator dulu tuh ya kebanyakannya pasti di Jakarta kan. Ya. Cita-cita tuh pengen banget ketemu creator-creator lain. Pengen bikin komunitas sama creator. Cuma karena di Jambi nggak ada. Kayak ngerasa nggak ada temannya kayak harus. Ya udah ini harus ke Jakarta nih gimana pun caranya. Mau kuliah di situ kek. Atau gimana pokoknya harus ke Jakarta. Ya udah dari situ tuh ceritanya waktu itu gara-gara sempat bikin video. Satu. Lumayan viral waktu itu. Di Facebook. Di notice tuh sama beberapa fans page dan sampai diundang juga sih ke TV. Waktu itu sempat ke net. Nah dari situ dapat. Itu masih SMA loh? SMA. SMA kelas 2 apa kelas 3 itu. Nah dari situ udah dapet. Akhirnya dapet kayak beasiswa gitu loh dari kampus. Di Trilogy nih? Di Trilogy. Terlalu dapet panggilan ke Jakarta. Ditawarin atau lo apply? Ditawarin nggak tau. Ini kan nyari-nyari kampus ya cik ya. Ya nyari di Google tuh. Apa ya kampus apa ya? Karena kreator waktu itu banyak ke DKV. Terinvira mungkin DKV nih bisa menunjang ilmu-ilmu ini. Cari DKV. Wah mahal-mahal banget kan. Untuk kampus-kampus lain ada yang 20 juta, 30 juta per semester. Itu dari mana? Ya udah kayak. Yaudah yakin aja gitu. Setiap ditanya sama temen kayak. Duh lu habis lulus kemana? Jakarta. Terus juga wah liat aja entah. Padahal nggak tau anak bisa ke Jakarta itu gimana. Akhirnya dapat pertama kali ke Jakarta ya itu pas diundang net. Oke. Nah setelah itu. Barulah tuh nggak tau nih. Trilogi. Tak dapet kontak saya. Kontak orang tua saya dari mana. Tiba-tiba dapet SMS gitu loh. Eh kamu. Aduh Gistino. Dapet beasiswa. Jurusan DKV padahal nggak tau kampusnya. Nggak pernah nyari juga pas kesana. Ternyata dari kampusnya sempat nonton video saya. Oh nontonnya di video bukan di net? Oh katanya dari. Net akhirnya nonton video. Nonton videonya di Facebook. Nah sekarang udah kelar? Udah lulus tahun 2020. 2020 udah kelar. Waktu di Jambi lu bilang agak sulit. Nah lu nontonnya lewat apa tuh? Ke warnet terus. Nontonnya di warnet? Di warnet. Dulu tuh karena. Dengernya dirgat dong. Dirgat. Dirgat sama. Kilih Mi Insan. Kilih Mi Insan. Dirgat. Iya iya iya. Pasti tuh. Pasti pasti pasti. Dirgat. Nah itu emang saya kan SMK. SMK apa? Kak. Arsitektur. Oh oke. Ngerasa salah jurusan aja gitu loh. Saya tuh waktu. Saya kan emang suka gambar. Ya. Pas SMK suka gambar. Suka gambar-gambarin. Anak-anak gitu loh kalau udah pelajaran gambar tuh selalu. Sini gue gambarin. Aku bayar 2 ribu. Gitu-gitu kan. Ya. Terus bingung tuh. Abis ini SMK mau kemana ya. Yang bisa menunjang ini. Nah di Jambi waktu itu belum ada multimedia dan lain-lain. Oh. Terus disarankan RCTek aja. Ya tapi gue agak begoni ngitung. Ya kan diajarin. Oh bener juga. Pas masuk situ ternyata wah tidak bisa. Tetep gak bisa ya. Diajarin sih. Iya diajarin tapi tetep gak bisa. Tetep gak bisa. Nah dari situ gara-gara ngerasa salah jurusan. Ya. Akhirnya tuh kelas 2 atau kelas 3 ada program magang kan. Biasa SMK. Nah itu saya tuh nyari ini. Cari. Eh ada gak tempat magang yang gak kerja. Yang gak udah ada unsur arsitek karena gue gak bisa. Gitu. Akhirnya tuh. Ada nih konten seperti ini. Dia paling dulu suruh foto kopi doang. Tapi ada wifi gak? Ada. Ya udah masuk gitu. Ya udah nonton Youtube. Dari situ mulai kebakarnya kayak. Wah ada konten creator nih. Ada ini. Nonton ini. Jadi setiap magang tuh malah ngumpulin referensi-referensi. Kreator luar. Terus dari sini. Wah ternyata ada ya orang-orang yang iseng. Buat bikin video di internet. Padahal gak dapet apa-apa. Cuma emang karena mereka suka aja gitu. Ya 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 ya. Akhirnya dari situ tertarik. Ya udah baik. Ini selesai magang. Warnet. Tonton lagi ini. Karena di Jambi susah internetnya. Jadi dulu tuh saya gak itu tuh. Gak subscribe-subscribe. Nonton Youtube. Enggak. Jadi misalnya saya warnet nih. Dua jam. Buka kreator siapa aja. Di download semua video-videonya. Oke. Download semua biar bisa nonton ulang semua kan. Biar bisa nonton di rumah. Download semua. Ya udah jadi nemenin banget. Gitu. Nah. Itu sebutannya apa sih di? Apa? Kreator kayak Allah tuh. Sebutannya apa tuh? Kayaknya visual effect. Content creator. Magic VFX. Kalau saya sendiri sih namain konten saya tuh main boggling konten. Apa tuh artinya? Konten yang memainkan pikiran orang gitu loh. Bikin konten-konten yang bisa nge-twist. Kan rumusnya di video-video Magic itu. Konten yang sebenernya melakukan kegiatan yang relate-relate aja. Yang apa sih kegiatan yang biasa dilakuin orang yang normal. Sehari-hari lah ya. Sehari-hari main PS atau pekerjaan apa yang lain. Nah terus di-twist dengan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Misalnya contoh saya pernah bikin video jualan cotton candy. Jualan cotton candy kan biasa aja nih. Kayak oh ini ada jualan nih. Awan ya. Tapi ternyata di-twistnya cotton candy terbuat dari awan. Awan ya. Terus gimana nge-twist ini lagi biar terasa. Di konten Magic itu ada rumusnya dampak dari si Magic ini. Jadi saya tuh seolah-olah punya kekuatan. Tapi karena saya terlalu memanfaatkan kekuatan lifehack ini. Selalu ada eksiden dibalik itu. Misalnya bikin cotton candy pakai awan. Pas di awan ternyata gimana kalau si awan ini ternyata mendung. Seperti kan ada petir dong dari situ. Jadi pasang pesan berpetir. Selalu ada twist-twist yang kayak gitunya. Itu main boggling konten. Nah itu kan kerjanya dua kali dong. Artinya lo harus punya script yang kuat untuk bikin. Itu kan scriptnya dulu lo bikin artinya. Palingkah sinopsis deh. Adegan-adegan-adegan itu kan pakai tulisan. Produksinya baru pakai teknologi gitu kan. Ya bener-bener. Nah dapetin apa ya. Ide-nya. Iya. Ide-nya gitu. Dapetin ide-nya. Dapetin ide-nya kalau saya sih biasanya catat. Saya tuh punya mind map lah istilahnya. Mind mapping. Saya catat kayak pekerjaan apa aja yang ada di dunia ini. Misalnya kayak dosen ke polisi. Office boy segala macam yang relate dengan orang-orang. Terus sisanya adalah kegiatan-kegiatan yang relate juga dengan orang-orang. Main PS, ke kamar mandi, main bola gitu-gitu kan. Terus ntar disilang-silangin aja biasanya. Gimana ya kalau dosen ini jadi streaming. Eh jadi streamer. Gimana kali ya. Saya muterbalikin si poin-poin itu aja sebenarnya ya. Dari poin-poin itu udah ketemu. Udah baru cari permasalahan nih. Misalnya dari contoh poinnya pekerjaan. Misalnya streamer. Ya. Terus kegiatan yang normalnya apa misalnya. Horror. Nonton film horror. Udah sabungin. Streamer berarti lagi nge-reaction video horror. Nah terus cari. Bikin permasalahannya. Permasalahannya adalah. Biasanya yang relate dengan orang-orang adalah. Kalau nonton film horror. Itu orang takut. Orang kayak ada satu yang sok pemberani. Ada satu yang penakut. Nah itu digabungin tuh. Gimana kalau ada dua streamer. Eh ada dua streamer. Yang satunya sok berani. Yang satunya penakut. Baru setelah itu bikin. Premis dulu. Premis dulu kayak. Dua orang streamer. Eh dua orang streamer. Yang memiliki sifat pemberani. Mencoba menantang. Si video horror ini. Sehingga terjadi. Sesuatu yang tidak diinginkan. Baru cari tuh. Story lainnya. Bikin. Ternyata. Twistnya. Si film horror ini. Si yang dia react ini. Hantunya bisa keluar. Dari si kotak streamingnya. Bisa narik dia ke dalam. Ya ya. Nah itu. Belajarnya dari mana. Bikin tulis. Bikin. Apa ya. Formula itu. Formula kalau tekniknya kan. Lo belajar di Dekafil. Lo belajar komputer. Oh enggak sebenarnya. Kalau itu teknik editnya. Oh ya kalau nulisnya itu. Nulisnya itu lo. Belajarnya dari mana. Itu. Inset trial error aja sih. Kayak. Oh gini. Oh gimana ya. Caranya biar enak juga. Bikinnya. Biar terstruktur. Oh coba. Coba tulis ini dulu. Biasanya kan. Karena saya dulu terbiasa sendiri. Dulu kan sebelum. Sekarang kan udah ada tim nih. Dulu tuh. Sebelum ada tim ya. Kadang kalau ada di otak doang. Bingung. Ini gimana ya. Abis ini. Udah catat dulu biasanya. Biasanya kan kadang tuh. Nggak sehari. Nemu ide. Sehari langsung jadi. Nggak gitu juga. Nemu satu premis misalnya. Catat. Misalnya besok mau lanjut kan bisa lihat. Oh coba di storyline lagi. Biasanya abis storyline baru rangkap ke storyboard. Biasanya gambar. Oh lu gambar dulu? Ada. Ada gambar. Kalau ada kebutuhannya buat gambar. Gambar. Gambar storyboard. Nah itu tertunjang sama. Memang lu bisa gambar ya. Iya. Lebih tertata lah. Iya. Perencanaannya ya. Iya iya. Kayak misalnya gini kan. Apa ya. Namanya. Menemukan plot twistnya kan. Kalau kita udah bisa tebak. Setengah video udah bisa tebak. Endingnya udah tidak terlalu. Tidak terlalu ngagetin ya. Misalnya kalau misalnya. Lu lagi main PS. Terus ada orang lagi main bola di TV nya. Nah kayaknya bolanya bakal keluar nih. Iya. Itu kan udah. Udah sering ya. Udah sering. Nah. Lu mensiasatinnya gimana ya. Supaya. Ya endingnya tuh memang. Enggak tertebak gitu. Kalau saya sih balik lagi ke. Apa. Eh elemen-elemen apa yang ada disitu ya. Kayak misalnya awan. Oh mungkin cotton candy. Misalnya kalau bola. Apa nih. Kalau orang nyiranya keluar. Iya. Oh coba. Bukan keluar. Tapi. Misalnya di. Misalnya kita main FIFA nih. FIFA kan di TV kecil ya. Iya. Bolanya ya. Oh gimana kalau bolanya gue ambil. Tek. Jadi kecil. Terus gue penalti misalnya. Iya. Itu gue sentil gitu. Berarti kan. Oh iya. Cari. Cari gimana ya. Kira-kira orang. Oh nganggepnya ini. Oh coba bisa. Biasanya sih. Saya kalau bikin satu. Remis magic. Bikin tiga kemungkinan magicnya. Ini ya. Punch lainnya. Punch lainnya. Oke. Mana yang memungkinkan. Mana yang lebih. Lebih ngekick aja. Dari antara tiga ini. Biasanya itu kayak gitu. Nah pernah nggak bikin. Bikin apa apa. Perencanaannya terus secara. Secara teknis nggak mungkin diproduksi. Pernah dapet itu nggak. Videonya gagal maksudnya. Maksudnya. Wah kayaknya nggak bisa nih. Dibikin. Bukan-bukan gagal ya. Tidak bisa diterapkan dalam produksi gitu. Ide lo gitu. Apa selama ini. Selalu ada. Selalu ada. Selalu bisa. Selalu ketemu aja gitu caranya. Oh. Kayak waktu itu sempet. Bikin. Ada ide nih. Gimana caranya. Saya pengen. Main Google Maps. Biasanya kita jalan-jalan pakai Google Maps tuh. Main sini, main sini. Terus main. Coba kita twist kalau Google Maps nya bisa masuk laut. Ya. Kedalaman laut kan kalau semakin dalam semakin dalam dia bakal semakin tekanan semakin tinggi ya. Nah monitornya pecah. Air laut keluar semua. Gimana caranya air ini bisa keluar dari monitor. Tapi kalau monitornya ada jarak jauh dari tembok. Orang ngerasa kayak. Wah ini pasti dituangin dari belakang. Gimana caranya monitornya nempel nih. Itu tuh pikirin itu. Oh. Kayaknya susah nih. Gak bisa nih. Nah. Di tim saya kan ada anak art juga ya. Ada tim art yang. Itu diskusinya biasa sama tim. Gimana cara kemungkinan bisa ya. Airnya tuh selesai tuh bikin. Dari monitor. Bikin fake monitor gitu loh. Triplex dibolongin. Dikasih tempat. Tempat naruh airnya. Oke. Ini apa sih namanya buat. Saluran air di genteng itu. Pluff on. Apa. Palang. Palang air. Palang air itu udah tarik. Sampai ujung. Jadi yang nuanginnya di. Ujung gitu. Supaya tekanannya. Nah supaya ke bawah. Ke bawah ya. Biasanya tuh mikir-mikirin proxnya sih. Gimana cara ini kemungkinan bisa dapet. Bisa jadi. Sama waktu itu sempet bikin. Tembok ngejepit kan. Ini gimana ya. Kepikiran. Mencet. Eh. Ada komen nih. Bang jangan dipencet ya. Kenapa ya. Apa ya. Dari komen itu. Biasanya saya dapet ide itu juga dari komentar-komentar gitu. Bang jangan dipencet ya komentar ini. Diapain ya ini yang bagusnya. Kalau gue jangan pencet harus diapain. Saya bikin kepikiran. Kalau saya pencet komentarnya. Temboknya ngejepit. Ya. Gimana bikin tembok ngejepit. Ya. Sekisih lagi. Kasih rel di bawahnya. Ya saya bang triplek gitu. Ya ya ya. Itu biasanya. Jadi lebih. Bukan lebih. Lebih membantu karena. Eh. Lo menulis. Eh. Membayangkan produksinya juga nih. Mungkin gak secara produksi gitu. Jadi begitu udah jadi. Ya bakal bisa ya. Itu kan lama ya bikinnya. Satu video yang paling lama yang pernah lo bikin. Prosesnya. Seminggu sih. Mulai dari. Oh iya. Mulai dari nulis. Kalau sekarang udah punya tim sih. Paling lama. Ya paling seminggu ya. Kalau dulu. Dulu kan saya masih sendiri. Waktu masih ada jabi. Itu kan sendiri. Maksudnya yang rekam juga sendiri. Paling bantuan adek doang kan. Terus yang bikin prop sendiri. Belanja sendiri. Beli teriflek. Motong sendiri gitu. Itu bisa dua minggu. Sebulan. Satu video pernah. Nah. Untuk dapetin video berapa detik. Gak hanya semenit. Gitu. Dan awalnya lo bikin gratis tanpa tau mau dapet video dari mana kan. Oh iya dong. Gak tau. Malah malah. Kayak emang suka aja. Nah. Kebetulan saya tuh. Cita-cita tuh dulu emang pengen jadi pesulap gitu. Oke. Kayak suka banget sama pesulap. Apalagi ya. Di era-era zamannya. Dari ke Buncer The Master gitu lah kan sih. Pengen banget sih. Pengen sih jadi pesulap. Kayaknya seru aja gitu. Dan saya juga waktu itu. Orangnya emang. Gak terlalu extrovert ya. Ya. Kayaknya gak terlalu extrovert gitu. Gak bisa. Kalau orang-orang di sekolahan kan. Dia heboh tuh. Bisa main gitar. Lucu. Kayak gampang dapetin temen gitu. Saya tuh orangnya pemalu. Gimana ya cara dia dapetin temen. Ya itu. Ya belajar sulap. Kayak. Oh keren. Gitu caper-capernya dulu. Pengen jadi pesulap. Sekarang masih. Masih. Apa namanya. Melakukan. Kegiatan. Sulap menyulap. Ini nilai digital jadinya kan. Itu juga nemunya itu. Sebenernya sebelum. Pas jadi. Pas bikin video awal-awal. Saya gak bikin konten. Magic kayak gini. Justru bikin. Bikin video-video komedi. Feedgram-feedgram gitu loh. Yang jokes-jokes jomblo. Di endingnya ada. Hitam putih. Terus ketawa bajai bajuri. Iya. Ceklek gitu ya. Iya. Dulu awalnya tuh bikin video itu. Dulu kan. Oke. Saya juga dulu pas di Jambi tuh gak bisa-bisa banget bahasa Indonesia. Iya. Jadi. Belajar-belajarnya dulu sempat. Ngambil videonya YouTuber. Bayu Skak tuh contohnya. Iya. Kalau Cingtau. Saya nonton Bayu Skak. Saya catat tuh semua script dia. Bener-bener pelek-pelekan. Saya contoh bahasa-bahasa Jawa juga saya ikutin gitu. Saya bikin bener-bener sama. Plek-ketu-plek gitu. Satu video. Saya bikin jadi. Kayak. Wah. Saya bisa ya bikin video yang sama persis kayak dia. Berarti kan. Ada kemungkinan ya bisa juga bikin video kayak gini. Berarti. Dengan script sendiri. Dengan script sendiri. Belajarnya gitu. Oke. Bikin video komedi. Dulu bikin video feedgram. Dulu sebelum Instagram tuh define bikinnya. Yang 6 detik gitu. Yang 6 detik. Ya. Bikin videonya define. Terus bikin video komedi-komedi gitu. Terus dulu tuh sudah pede mampus aja. Kayak kreator-kreator kok bisa. Ya gampang aja gitu. Ngerasanya gampang nih. Bikin video kayak gini. Ya tinggal upload. Ya terkenal. Banyakin hashtag. Hashtag indo feedgram. Hashtag IPG comedy gitu-gitu kan. Bikin komedi. Terus nonton tuh. Wuh. Lucu banget sih ini. Ini video paling lucu sih di dunia ini. Kayaknya semua orang akan ngakak kocak sih. Ya udah akhirnya jadi tuh video. Upload dong define. Terus. Terkenal nih gue nih. Refresh. Ada yang nonton ya. Ini ngakak kocak banget. Udah pede kan. 2-3 hari nih. Refresh. 7 yang nonton. Muncul komentar. Apaan sih lu? So lucu. Dikituin. Orang jahat sekali. Sedang ada di internet ya. Iya. Saat orang nggak ketawa sih dengan video ini. Nah. Akhirnya. Baru sadar diri dong. Apa coba tes kasih unjuk aja ke orang teman. Pas itu. Bro. Coba lihat. Gue bikin video ini. Lucu banget. Pas dia lihat. Apaan sih dulu pengen jadi artis deh. Wow. Oke. Tidak kena ternyata orang-orang. Memang yang agak sulit itu. Apa yang membuat orang nangkep apa yang kita maksud. Iya. Dan membawa apa namanya. Suasana. Suasana video itu sesuai dengan apa yang kita tuju gitu. Kalau menurut kita lucu kan. Artinya. Sebenernya ada yang lucu disitu. Hmm. Cuma si penonton nggak nangkep. Nggak nangkep. Iya. Nah. Lu gimana tuh trial and errornya nih. Sebenernya kalau kayak gini nggak kena nih buat. Buat penonton. Padahal buat kita udah istimewa banget ini. Nah itu gimana tuh cara. Nah itu. Ya ternyata akhirnya balik lagi. Itu tujuan saya bikin itu. Waktu itu ya pengen di notice orang aja. Balik lagi ke tujuan awalnya gitu. Awalnya bikin. Kayak lihat orang bikin ini. Terkenal. Wah aku juga ingin terkenal gitu. Bikin-bikin. Masal aja gitu kan. Pas balik lagi. Coba bikin lagi. Terus saya coba semua tuh. Kayak. Coba bikin video gaming. Bikin video lucu-lucu gitu. Bikin video skates. Bikin. Bahkan prank pernah bikin gitu. Walaupun itu lo nggak suka-suka banget. Nggak suka. Nggak suka. Bikin. Coba trial aja gitu semuanya. Ya. Sampai akhirnya saya balik lagi. Kayak. Kan gue suka sulap ya. Ya. Kenapa nggak bikin ini gitu. Langsung ngerasa. Bikin. Setelah saya ngerasa pas lama bikin itu nggak fun sama sekali. Udah biasa aja gitu. Ya karena pengen di notice orang. Ya ngelihat formula orang berhasil dengan melakukan itu. Betul. Apa kok pas desain nggak berhasil gitu. Ya. Baik lagi gitu. Terus baru nongol lah tuh. Kreator luar. Namanya koridor digital. Dia tuh bikin visual efek. Bikin perang-perangan gitu lah. Kayak live action. Gini-gini. Itu bagus banget. Kualitasnya kayak movie gitu. Ya. Pas saya nonton itu. Anjir ini orang bikin video YouTube doang sih niat ini. Gimana ya caranya biar bisa bikin tembok tembakan. Bisa ngilmu keluar api. Saya tuh suka banget juga. Lihat-lihat visual efek kalau film gitu kan. Suka kayak. Wah ini editannya kelihatan. Eh ini. Suka-suka ngebedah video-video visual efek. Biarpun saya nggak bisa bikin gitu waktu itu kan. Akhirnya belajar tuh gimana ya. Akhirnya nemu lah tuh si Zach King juga. Di tahun 2014 itu ada. Orang bisa ngambil Menara Evil. King. Wah. Coba ini David Coverfield juga nggak bisa ngambil visual efek. Eh mengambil Menara Evil kan. Ya. Apakah dia pesulap apapun. Ternyata akhirnya. Kalau itu editan. Bisa dipelajarin. Lalu cari tahu tuh. Di comment. Oh ternyata. Softwarenya blablabla. Udah ke warnet itu bener-bener jing. Bergadang. Di warnet. Cari ini. Cari software. Cari tutorial. Nah. Dapat. Sukanya pas. Di tutorial kan dia nggak nyediain footage ya. Buat. Misalnya dia bikin video itu. Dia nyediain footage buat kita belajar. Iya. Kalau nggak mau harus kita juga yang bikin footage-nya. Buat kita belajar. Nah sambil rekam. Sambil belajar edit. Itu jadi satu karyanya. Karya itu bikin. Nonton tutorial. Edit. Upload. Jadi. Kayak gitu-gitu. Terakhir baru ngerasa. Oh. Ya udah. Emang-emang. Emang sukanya sulap. Dari dulu. Baru ngerasa kayak. Wah ini baru gue banget nih. Gitu. Waktu itu. Sudah mulai dapet duit. Dari. Dari konten ini. Pada saat. Pada saat. TikTok masuk sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya. Ya baru. Enders-Enders yang udah mulai lama itu udah mulai. Di 2019. 2020. Oke. Dari 2014. Dari 2014. Dari 2014. Ya lama lah. 5 tahun. Melakukan lah semua. Nah kan kayak. Zach King itu. Kayaknya banyak banget follow. Apa. Yang ngikutin caranya dia gitu. Nyomot benda. Terus ditukar. Akhirnya semua tekniknya. Orang bisa. Kan yang membedakan adalah idenya kan. Konsepnya. Konsepnya ya. Akhirnya teknik. Ya semua orang bisa. Bukan semua orang bisa. Tapi bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin. Tapi idenya itu. Nah lo. Apa ya. Mengasahnya tuh gimana. Aduh. Supaya. Ide nya tuh selalu. Orisinil gitu. Kalau saya sih. Ya peka. Biasanya sih peka terhadap. Keadaan sekitar aja ya. Ya misalnya lagi nongkrong. Atau apa. Biasanya dapatnya dari permasalahan-permasalahan lagi nongkrong. Atau lagi apa. Ada yang lucu. Dicatat. Atau nggak. Lihat dari. Elemen-elemen yang ada di sekitar. Misalnya gelas. Dibentuknya kayak gini. Apa ya. Benda kayak gini. Yang menyerupai gelas. Terus bisa dimanipulasiin. Biasanya sih. Emang peka aja. Misalnya kayak bulan. Bulan itu. Dia. Munculnya pas malam. Apa sih yang dibutuin orang pas malam. Cahaya. Berarti lampu. Berarti bisa dikonekin nih. Bulan dan lampu. Ya ya ya. Peka terhadap itunya si Ching sebenernya. Ya. Terus digabungin ke. Permasalahan yang relate sama kita yang di Indonesia. Ya ya. Biasanya kayak gitu. Kan gue juga. Penyuka lah. Yang efek-efek kayak begini. Jack King juga gue nonton. Mungkin di awal-awal lah. Kayak misal dari. Jeruk besar. Terut jadi. Berarakan. Kesininya itu udah bercerita. Ada ceritanya gitu. Nggak sekedar. Nampilin si. Iya. Si magicnya itu. Dulu kan asal kayak. Jack jadi. Jack jadi. Sekarang udah ada perannya gitu. Iya. Masuk ke sini. Terus masuk ke pintu. Tahu tahu. Hutan. Masuk ke pintu berikutnya. Tahu tahu. Salju. Yang gitu ada ceritanya gitu. Nah. Lo juga melakukan itu. Iya. Saya sih udah mulai ngerasa kayak. Ya. Di internet itu semua orang butuh cerita sebenernya. Kalau kita kejar keren-kerenan doang. Kita bisa ngedit nih. Bisa ngedit ini. Bisa jadi ini. Ya kayaknya yang keren bakal muncul terus-terusan. Betul. Ya. Kayak teknik editing sekarang udah ada AI. Iya. Maksudnya semakin canggih. Kita makan kewalahan juga kalau ngikutin teknik editing kan. Iya. Tapi kalau kita mulai dengan editing yang udah kita punya. Cuma dari konsep yang selalu kita bedain. Itu bisa menarik banget. Iya. Jadi kalau sekarang sih saya udah ngulik ceritanya sih konsep apa yang ngerilai sama orang. Kayak kemarin saya pernah bikin ini. Lato-lato. Iya. Waktu itu kan. Waktu-lato lagi hype nih. Gimana caranya nge-tweak biar cocok dengan konten saya. Saya bikin lato-lato dari bumi sama planet Mars gitu kan. Iya. Tinggal nge-relate-in itu sebenernya sih, Jing. Iya. Atau penonton-penonton Indo. Itu jadi PR juga ya sebenernya ya. Untuk ya. Kayak yang lu konten sama Arafah itu kan bercerita banget. Oh iya. Bercerita banget gitu. Betul. Dan ngeliatnya ada nilai apa ya. Nilai hiburan lebih gitu. Dibanding cuma ngeliat yang pecah. Iya. Kalau seandainya saya bikin sama Arafah cuma kayak. Wah ada TV. Mari kita masuk. Nah. Ya udah. Ya udah kan. Tapi kalau kita gabungin dengan yang relate. Itu kan ada 2 hal yang relate tuh. Eh 3 malah. Misalnya yang pertama. Mama ngomel di TV. Orang-orang pasti nge kan. Mama suka ngomelin pemain sinetron di TV. Dan pengen gambar orang pemeran antagonis kan. Iya. Kedua. Itu. Si SCTV nya. Saya ganti jadi SCBD. Iya. Itu jadi ini. Jadi nggak. Eh itu SCBD. Iya. Orang-orang lagi hype-hype nya itu. Yang ketiga adalah. Pas masuk. Ternyata itu keadaannya lagi syuting. Iya. Jadi kayak masuk akal. Lah kalau lu ngapain masuk itu kan emang lagi syuting gitu. Jadi. Dapat juga pesan yang kayak. Ini syuting doang loh. Buat para mama nih. Dalam ini tuh emang gak asli sebenernya. Orang lagi syuting. Jadi ada 3. 3. 3 punchline yang pengen disampaikan gitu. Dan itu kalau kita nonton. Video yang 30 detik sampai 1 menit. Kayaknya sederhana gitu. Padahal di belakangnya. Ribet ya bikinnya. Lumayan. Lumayan. Lumayan ribet. Lo ada studio sendiri untuk. Ada. Ada saya. Untuk bikinnya. Untuk yang gede juga saya. Kita punya gudang gede gitu loh. Untuk bikin. Apa sih. Set. Set gitu ya. Set gitu ya. Misalnya mau bikin set rumah gitu. Kita punya gudang. Orang artnya juga harus jago dong. Orang artnya ya. Orang artnya ya. Kita juga punya orang art. Anak art. Yang bisa bikin apa aja. Yang paling mahal. Yang paling mahal. Biaya produksinya. Untuk bikin 1 video sampai berapa. Lo belum tau ya. Hmm. Berapa ya. Gak tau pasti. Pasti. Biasanya 10 kata sih. Untuk 30 detik itu. Ya. 10 jutaan. Dan lo juga belum tau. Dapet baliknya dari mana. Oh gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Ya tapi itu biasanya. Ngambilnya juga. Misalnya. Kadang buat menghematnya. Misalnya lagi ada brand. Ya. Tak. Ya udah sambil. Mumpung lagi ada brand. Maksudnya. Eh. Ada cost untuk produksi. Iya. Sekalian dalam 1 hari itu bikin. 2 atau 3 konten. Jadi menghematnya gitu. Iya. Tapi tetep aja kan. Gak setiap hari ada brand. Iya sih. Dan lo. Dan tetep. Semoga. Tetep harus. Tetep harus bikin gitu kan. Ya bener-bener. Gede ya. Maksudnya. Ininya. Tapi kan. Dari misalnya. Cost kebuangi. 10 jutaan. Buat bikin set. Itu kan setnya. Masih bisa kepake lagi. Untuk video lain. Jadi sekalian. Invest juga. Invest ya. Invest sebeng. Invest chat. Bisa kepake lagi. Iya. Kepake lagi. Untuk next. Contennya. Jadi tinggal chat ulang kan. Misalnya kalau butuh sebeng lagi. Ya udah chat ulang. Ya ya. Nah. Ada berapa tim produksi. Duh. Yang. Terlibat. Dalam produksi ya. Dalam produksi. Dalam. Bisa sampai. 7-8 lah. 7-8 orang. Art. 3. Kameramen. 1. Gover. 2. Ya bisa sampai 7-8 orang lah. Banyak ya. Yang edit ya Pak lo sendiri. Yang edit. Atau sekarang udah ada editor. Ada. Udah ada editor sekarang. Cuma tetap ya sambil. Ya ya. Tetap disupervisi gitu loh. Oh. Misalnya yang visual effect ini. Dipenggal gitu loh bagian-bagiannya. Misalnya. Khusus tentang effect ini. Coba. Di over sini. Kalau ada bagian yang maksudnya emang. Eh. Masih belum bisa kepegang nih. Masih kadang. Saya yang ini. Saya nge tweak gitu editannya. Ya sambil. Ya diskusi bareng-bareng lah. Itu ininya apa sih programnya. Program. Apa ininya apa namanya. Softwarenya. 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 Kalau saya sih pake 4 software. Software. Biasanya. Buat compositing after effect. Eh. Buat offline editingnya Premiere Pro. Dia tuh tahapannya tuh dari Premiere Pro dulu nih. Editing offline nya. Warnain segala macam gitu. Sampai itu baru. Di offer ke online editingnya di after effect. Habis dari after effect. Compositing. Kalau ada keperluan 3D. Ke blender. Kalau ada butuh aset-aset 2D. Biasanya ke photoshop. Jadi 4. Software gitu loh digabung. Lu bisa semua? Bisa. Anjay. Youtube. Adalah jalanin jaku. Untuk belajar. Gak ada kursus. Enggak. Enggak sama sekali. Di DKV belajar gak sih itu gituan? Belajar. Cuma. Ya udah aja kayak. Saya udah ngerti nih. Sebenernya kalau di DKV itu saya cuma belajar habitnya aja sih. Gimana sih caranya. Tim dulu kan. Ya belajar gimana. Apa sih. Organisasinya. Organisasinya ya. Networking. Networking dengan yang berhubungan dengan DKV. Iya. Tugas akhir lu dulu apa? Konten. Konten kayak Zaking ini juga akhirnya ngambil. Namanya itu snackable content. Oke. Snackable content itu adalah konten. Sebenarnya luas sih bukan. Saya ngambil tipenya yang magic juga. Cuma snackable content ini tuh adalah konten yang gampang dicerna. Itu sebenarnya konten yang kita tonton sekarang di TikTok. Iya. Konten-konten yang maksudnya gak perlu mikir buat nontonnya. Oke. Kita bisa sambil ngantri. Mau itu sambil nunggu bus. Nunggu apa. Itu masih bisa kita cerna gitu kontennya. Itu saya bahas. Gimana sih konten-konten sekarang tuh bisa menarik perhatian orang. Gimana dulunya tuh sebenarnya rentan apa sih. Ingatan kita. Itu sebenarnya tuh di atas 10 detik. Nah sekarang itu kita tuh udah di bawah Ikan Mas Koki. 3 detik. Di bawah 3 detik. Sekarang tuh Ikan Mas Koki 9 detik. Kita 7 detik. 7-8 detik. Rentan ingatan kita. Makanya sekarang kita hari. Misalnya hari ini deh. Misalnya Cing Abdul buka TikTok. Pasti lupa kan nonton apa aja hari ini. Hari ini nonton apa ya. Bedanya dengan era-era dulu 2014 YouTube. Kita kalau nonton kreator YouTube. Kita ingat sampai sekarang bahkan video-videonya. Karena dulu tuh ya masih. Ya gak terlalu cepat gitu. Konten-kontennya. Konten-konten 10 menit. Dulu kan bener-bener. Ya bener-bener video YouTube. Kita ingat videonya. Sekarang kan video tuh. Kurang 5 detik ya. Kita gak tertarik. Langsung. Swipe-swipe. Ya saya bahas gimana sih. Snackable content ini. Bisa terus relevan. Sampai sekarang gitu. Terus produknya ada? Ada. Akhirnya saya bahasnya tuh snackable content. Snackable content pada makanan khas Jambi. Oke. Jadi saya ngenalin gimana sih caranya makanan tradisional daerah. Bisa tetap eksis. Dengan cara pembawaannya tuh ya di kontennya dengan snackable content. Oke. Jadi gak. Tetap makanan tradisional tapi kita kemas secara ya digital. Di era-era sekarang gitu snackable content. Nah kalau yang 7 detik itu lo perhatikan juga tuh. Untuk memproduksi satu konten gitu. 7 detik pertama tuh harus. Ya. Ya itu. Kayaknya enggak deh. Kalau gue mah gue tungguin lo. Maksudnya. Ya gak. Ya pokoknya lo ini konten ya gue tungguin aja. Iya. Untuk hal-hal konten-konten tertentu. Nungguin twistnya kan. Iya. Itu. Kalau untuk Instagram. Gak masalah. Karena di Instagram itu kan. Yang nonton ya orang yang udah follow kita. Orang yang udah tau kita. Jadi. Oh ada sih buat magic nih. Dia sih yang bikin magic nih. Kita tunggu twistnya apa. Iya. Kalau di tiktok kan FVIP random banget. Iya. Bahkan banyak yang gak tau saya juga. Iya. Kayak. Ini ngomongin apa sih. Dia gak tau ini saya bikin magic atau enggak. Jadi. Ya udah tetep dibikin. 5 second hooknya itu loh. Ini tentang apa. Minimal kalau enggak udah ada. Yang aneh deh di depan. Kayak ini. Tentang apa. Ngebahas apa. Dan bakal apa nih. Yang bakal dibahas. Endingnya bakal mau ke arah mana. Minimal udah. Di 5 detik sebelum. Eh 5 detik sebelumnya udah sampai gitu pesan itu. Iya. Terus juga banyak sekarang yang. Yang ngebocorin cara produksinya. Hmm. Zaking ada. Terus ada beberapa gue. Namanya lupa juga sih itu. Siapa Kevin B. Perry? Yang efek. Yang orang mana yang. Yang hampir. Tapi. Gonta ganti. Chat warna. Mobil. Ngangkat-ngangkatnya masih kayak gitu. Cuma dia. Kasih. Eh. Video. Konten berikutnya dia kasih. Cara produksi konten sebelumnya gitu. Hmm. Orang luar tapi. Orang luar. Orang luar. Itu. Sama. Lo melakukan itu juga. Iya juga. Sama-sama. Itu lebih kayak. Kalau saya sih ngakunya. Karena. Biar ada. Keterkaitannya ya. Misalnya sudah bikin satu konten nih. Ya. Misalnya lagi naik nih. Bisa bikin satu konten lagi. Masih berhubungan. Tanpa harus produksi lagi. Ya ada konten gitu. Itu. Misalnya buat ngedelasin. Caranya kayak gini. Kayak gini. Itu lebih. Bikin orang tertarik aja sih. Oh ternyata bikin kayak gini. Lebih ngebuka wawasan orang juga. Oh ternyata. Konten yang kayak. Kita lihatnya simpel nih. Iya. Ternyata di belakangnya kayak gini. Artinya begitu lo syuting. Ada dua kamera yang. Yang satu beneran syuting. Yang satu nyutingin orang syuting. Iya. Artinya nyutingin orang syuting. Iya. Dan itu ternyata bisa jadi. Jadi konten juga ya. Bisa. Jadi konten juga. Dan bikin kita jadi tampak terpacu gak sih. Sama triknya. Kayaknya udah gak bisa kepake lagi. Karena orang udah tau gitu. Apa ya kayak ngebocorin. Kayak yang sulap tuh ada ya apa ya. Yang Mas Magison itu loh. Yang ngebocorin. Oh pesulap topeng. Iya. Yang ngebocorin semua trik-triknya. Awalnya dibenci sama pesulap. Tapi lama-lama banyak yang berterima kasih. Karena akhirnya. Pesulap lebih ber. Lebih kreatif lagi cari sesuatu gitu. Dan lebih ngangkat sulap juga sih sebenarnya dengan dia. Menurut saya sih kalau udah bocorin kayak gitu. Orang kan jadi tertarik gak sih. Oh. Misalnya nonton BTS nih. Banyak yang komen. Eh video aslinya mana ya. Video aslinya mana ya. Banyak orang yang pengen nonton hasil dari sulap ini juga. Iya. Kan muncul di TikTok biasanya. Gak tau nih mana yang hasil benernya. Mana yang behind the scene-nya dulu nih yang keluar. Biasanya banyak kan kalau orang nonton behind the scene-nya dulu. Pasti penasaran dengan hasilnya. Iya. Jadi orang tuh juga terbuka kayak. Udah tau cara bikinnya. Udah tau juga gimana hasilnya. Terus. Jadi lebih ngenal juga sih. Lebih kayak kebuka juga. Sebenarnya kalau teknik-teknik kayak gini tuh. Wow ternyata dibikinnya juga seserius itu. Sebenarnya. Gue suka. Gue lupa mulu sih nama-nama akunnya di Instagram. Dia dancer. Tapi kesini-sininya tuh banyak pake visual effect. Orang luar? Iya. Kelly Courtney. Eh Kelly Courtney. Eh lupa. Itu orang Indonesia. Ada Kelly Kelly juga. Iya. Yang ada green suit. Malah kadang-kadang dia bikin BTS-nya dulu di. Iya. Iya kan? Ini BTS-nya lu pengen tau hasilnya. Nanti tunggu konten-konten gue berikutnya gitu. Itu justru yang di TikTok tuh sekarang tuh semakin banyak tuh. Konten-konten yang kayak gitu dulu nih. Daripadanya kasih karyanya. Biasanya BTS dulu. Orang tuh suka ngeliat. Ya. Gimana ya. Ya suka ngeliat proses aja gitu. Misalnya dari behind the scene. Ada orang juga. Kontennya sulap-sulap biasa. Sulap ya bukan editan. Dia ngasih bocoran sulap aja. Iya. Kayak seolah-olah dia lagi ngerekam video nih. Saya bikin sulap nih. Terus ngeliat. Eh mana hasil videonya. Kebanyakannya bikin kayak gitu sekarang. Iya. Sama. Bahkan orangnya di TikTok tuh. Saya pernah nonton konten nih. Kayak podcast juga. Iya. Orang kan. Kalau potongan-potongan podcast di TikTok kan orang rame banget ya. Biasanya ya. Biasanya tuh video. Orang-orang tuh kalau nonton podcast tuh. Lihat potongan TikTok dulu. Bagus. Masuk ke YouTube-nya. Iya. Nah. Ada satu kreator saya lihat. Dia tuh ngambil formula itu. Untuk bikin video motivasinya. Jadi sekarang tuh orang nggak bikin di depan kamera kayak. Jadi hidup itu adalah blablabla. Jadi dia bikin setnya. Kayak dia lagi podcast. Kayak seolah-olah dia lagi ngejawab pertanyaan podcast. Pertanyaan. Dia. Menurut saya padahal dia sendiri itu. Kayak setnya tuh kayak dia seolah-olah lagi podcast aja. Iya. Itu rame. Jadi orang. Iya. Netizen-netizen lebih suka nonton-nonton yang kayak. Wah ini. Ini. Ini bukan sesuatu yang bener-bener diset gitu loh. Iya. Dia lagi-lagi bensin. Iya. Atau lagi podcast. Kayak ada pesulap juga tuh. Ini cewek sama cowok. Mungkin suami istri ya. Eh. Dia nge-trik sulap. Tapi POV-nya dari belakang. Oh iya. Jadi. Apa sih. Apa ya. Jadi ketahuan terus sama kita ininya. Apa. Penontonnya disitu. Kita POV dari belakang jadi ket. Tahu triknya gitu. Emang itu tren baru atau. Atau gimana sih. Tahu sih. Mungkin. Ya gak tau ya. Tapi. Kebanyakan video-video kayak gitu. Justru yang lamainya yang nontonnya orang Indonesia. Oh gitu. Biar pun di orang luar ya. Iya. Saya juga gak tau ya. Mungkin atau karena. Emang kita suka aja. Emang kepo aja sama urusan orang lain. Emang kepo aja sama urusan orang lain. Sama kayak setiap sulap tuh kan pasti kayak. Kita tuh gak pernah banget ngerasa. Gak bisa banget. Kalau saya lihatnya ya. Iya. Kayaknya kita tuh gak bisa banget ngeliat ada orang lebih bagus sedikit gitu. Iya. Kayak. Oh gue mah orangnya gak bisa ditipu bro. Iya. Orangnya. Ah sulap itu bohongan. Iya. Orang sulap bikin. Wah itu keliatan. Kayaknya kita tuh gak pernah bisa terima aja kalau kita tuh ditipu gitu. Entah apa ya. Sejarahnya apa kita sering ditipu dulu. Iya. Bener 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 bener. Ditipu biarpun itu entertain ya. Iya. Itu. Video-video yang udah bocoran. Tuh kan bener dugaan gue emang gini nih caranya. Padahal saya yakin dia gak tau itu. Iya. Jadi komen-komen lu juga banyak tuh yang ngebak cara-caranya gimana. Banyak banget. Ah green screennya keliatan. Padahal gak pakai green screen. Iya. Padahal set. Iya. Nah. Itu. Satu lagi siapa content creator namanya. Gue lupa lagi dah. Pakai yang kayak lo lah orang Indonesia juga. Yang selalu menjawab komen-an dari videonya itu pakai video berikutnya. Oh yang green screen. Green screen. Green screen. Oh iya. Vince. Vincent DGG. Iya Vince DGG. Sahabatku. Iya iya iya. Dia selalu ngejawab. Iya. Dia tekniknya tuh nge-mancing-mancing. Dia disuruh memanfaatkan hatersnya ya. Iya. Dia lagi. Eh ah ini caranya gini. Nah dijawab lagi. Mana coba. Jadi dia cari ribut. Iya. Gitu. Biar debat terus sama followers-followernya. Coba ini. Misalnya dia bikin. Ngilangin baju. Eh. Di TV nya kerasa kayak ada jeda. Iya. Ah coba TV nya nyala. Bisa gak dibikin nyala. Jadi dia jawab-jawab aja. Jawab-jawab. Iya. Pertanyaan-pertanyaan. Didebat terus gitu loh. Iya tapi dengan konten gitu ya. Dengan konten. Dengan konten magic. Padahal kreatif-kreatif banget ya. Kata udah anak-anak muda lagi pada. Lo berapa sih? Dua empat sekarang. Buset ya. Tapi udah ada orang yang menggunakan jasa lo di sebuah produksi. TV, film segala macam. Iklan. Oh. Beberapa. Ada dulu waktu masih kuliah saya freelance. Editor juga. Oke. Video juga. VFX Supervisi juga. Ada beberapa brand sih dulu buat TVC juga pernah bikin. Eh. Misalnya ada TVC-TVC yang butuhin teknik-teknik magic tuh biasanya saya pernah freelance buat VFX Supervisernya. Oke. Yang mengerjakan khusus si efeknya. Hmm. Tapi itu ya. Apa. Eh. Kebutuhan magic. Iya. Spesifik untuk kebutuhan magic. Soal efek. Oh. Gitu. Misalnya ada konsep-konsep magic nih. Oh ini Aldo nih. Biasanya jadi Supervisinya. Atau editornya sekalian. Nah kalau Endor sekarang banyak ke TikTok apa ke Instagram? Dua-duanya sih. Tapi lebih dominan ke TikTok sebenarnya. Mereka ngeliat di TikTok dulu? Iya. Dari TikTok. Lalu mirror aja jadinya ke Instagram ya? Atau misalnya. Misalnya kan kalau bikin video nih. Kayak saya nggak sih. Misalnya Endor nih. Satu. Kita bikin produksi. Tapi dia SOWnya buat TikTok doang. Aduh sayang banget kalau nggak di upload kan ke Instagram. Padahal produksi nya udah niat gitu. Biasanya saya bikin konsepnya dua. Tapi dengan satu tema yang sama. Satu buat Endor. Satu buat konten biasa. Cuma di tweak bagian awalnya doang. Oke. Soalnya ada konten apa ya waktu itu bikin. Agak lupa lagi. Pokoknya bikin versi endorse nya. Sama bagian awalnya diganti versi yang nggak endorse nya. Oke. Jadi bisa upload dua-duanya tuh di dua platform. Di dua platform gitu ya. Itu biasanya. Selain TikTok sama Instagram. Apa lagi? YouTube. YouTube. YouTube tapi udah nggak terlalu jalan. Nah iya. YouTube sekarang ya short. Di short nya ya. Short nya. Dulu tuh sempet aktif YouTube tuh bikin biaya di sini juga. Namanya gimans tuh. Jadi kayak ngebahas gimana produksi magic. Ngebahas nya ya. Ya yang YouTube banget lah. Di konsepin juga. Itu udah lumayan. Udah. 3-4 episode. Terus gara-gara rame lagi di TikTok. Dan sekarang lagi padat-padat juga di TikTok. Udah jadi YouTube pake buat short aja dulu. Buat sementara. Dengan konten yang sama ya. Dengan konten yang sama. Dengan konten yang sama. Ada komunitasnya nggak sih ini. Apa? Main blogging. Main blogging konten. Main apa? Main boggling. 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 Boggling itu artinya apa sih? Mengendalikan pikiran gitu loh. Ya menipu. Itu ada komunitasnya nggak sih? Ah sayangnya nggak sih. Orang dikit banget yang bisa kali ya. Gitu dia. Makanya. Dulu tuh rame. Se-2016 tuh sempet. Ada beberapa kreator yang bikin konten magic. Magic editing-editing juga. Cuma kayak makin sini makin terkikis-terkikis gitu loh. Dia tiba-tiba yang ini jadi profesional. Ini. Arahnya tuh langsung jadi ke profesional editor. Nggak ke konten creator lagi. Ya capek kali ya. Harus konsisten. Bikin video-video magic. Mending. Lebih semodal sih. Mana sekarang juga lawannya editing yang kasar sekalian. Ya. Ya. Pasarnya ada juga itu. Ada juga pasarnya. Itu lawannya. Itu bener-bener juga. Sekarang tuh sebenernya nggak perlu harus semulus-mulus itu banget ngedit. Yang penting relate aja dengan penonton. Idenya ya. Idenya yang penting aneh. Waktu itu ada juga orang bikin lato-lato. Ya. Yang kayak bumi-bumi itu cuma kelapa lah. Iya. Kemarin saya ada lihat creator VFX juga. Ya dia tuh nggak terlalu rapi. Cuma dia ngetwis gitu loh. Lagi main tenis meja. Meja beneran di tenis. Ya. Meja 3D gitu kan. Itu relate banget gitu. Dengan penonton. Ya. Itu nggak. Jadi ya nggak masalah. Nggak harus bagus-bagusan. Iya. Kreatif-kreatifan. Musdalipa tau kan lo. Tau. Dia kalau lo bikin. Iya. Bikin apa. Bikin video industri ya. Ya Allah. Liat banget ya. Iya. Palingnya kasar banget. Belakangnya Cibodas ya. Depannya Depoknya bodoh gitu kan. Iya. Bener. Iya. Yang penting jadi ide ya. Sebenernya ya. Iya. Idenya bagus. Dan nanti pelaksanaannya bisa disesuaikan ya. Iya. Tapi lo. Teknik juga kadang-kadang bisa bikin kita. Terperangah juga. Wah ini anjing. Jadi bisa bikin kayak gini. Iya. Dan. Lo termasuk yang. Yang idenya oke. Terus. Eh. Eksekusinya juga. Bagus ya. 10 juta satu konten yang pantas ya. Hahaha. Jarang kok. Sebanyak itu. Tim tujuh lagi. Ya. Itu. Operasional setiap bulan. Didapet dari. Endorse. Sebenernya kita tuh lagi bikin kantor kreatif juga. Iya. Kayak. Sekarang tuh. Aku. Lela Derina. Yang VO itu. Yang VO itu. Yang VO itu. Lagi bikin kantor kreatif. Pengennya tuh ada community di content creator ini. Oke. Setelah itu. Kita tuh kayak. Terinfirasi banget sama anak-anak stand up. Kan mereka tuh solid banget gitu loh. Kalau ada. Komunitasnya. Di tiktok tuh gak ada. Mereka tuh kayak. Ini menurut. Mungkin ya. Mungkin ada atau saya gak tau. Kita tuh ngerasa. Kita yang. Yang. Selama kreator tuh ngerasa kayak. Para-para kreatornya yaudah. Ngurus diri masing-masing aja. Kayak gak ada communitynya. Iya. Kayak gak ada. Tempat buat. Gimana sih kita sharing. Gimana sih. Masalahnya si kreator ini aja gak ada teorinya gitu loh. Kayak. Di stand up kan ada tuh orang-orang. Maksudnya. Teori stand up. Past line. Premise dan kawan-kawan. Terus kombud dan lain-lain kan. Di kreator ini tuh gak ada. Padahal sebenernya tuh bisa banget kita bikin teorinya gitu. Kreator itu gimana. How to be kreator. Gimana caranya kita nge-develop. Sebuah content creator. Sesuai arah dan karakter dia gitu. Nah. Aku dan Lela Adarina itu. Dan kawan-kawan lain tuh. Lagi bikin. Kreator development lah. Atau gak. Kreator partner sebenernya. Bukan talent management ya. Tapi ke kreator partner. Buat. Ya. Kita ngumpul aja. Bikin kantor kreatif. Produksi bareng-bareng. Kita sharing ide bareng-bareng. Sampai. Terarah gitu. Content creator kan. Kalo gak ke management baik. Kita kan gak tau sampai kapan ya. Ya. Kayak saya sendiri juga. Dari magic nih mau kemana nih arahnya nih. Kalo kita gak obrolin sesama kreator. Kedepannya gimana. Gak ada community-nya. Kayak mati gitu aja sayang aja gak sih. Ya. Nah. Jadi saya sama Lela itu ya. Pengen ngarahin aja. Kita kemana nih. Kayak saya. Dari magic. Kemana nih. Bisa ke PHK. Bisa ke pos house. Pos house kah. Tau temen saya. Ada software tabi nih. Dia kan visual effect juga. Cuma dia dapet timing di. Cing tau konten jedak jeduk gak sih. Jedak jeduk jeduk jeduk. Nah dia tuh dapet timing dimana dia bisa bikin jedak jeduk. Tapi premium. Dengan pake software after effect dan kawan-kawan. Dan bagus banget hasilnya. Ya. Nah dia dapet. Dapet ini nih. Dapet. Dapet momennya. Dan dapet karakter. Dia tuh the king of jedak jeduk. Nah gimana sih. Dari jedak jeduk ini doang. Bisa lebih meluas lagi nih. Di apain lagi. Ditaruh di media mana lagi. Bisa di offline. Veska. Di acara offline kah. Bisa kita kemanain gitu. Terimperasinya dari. Media management kayak 10 up. Kayak MLI dan kawan-kawan gitu. Yang bisa. Ngarahin. Talent-talentnya. Sesuai dengan. Karakter-karakter mereka. Ya ya. Nah. Atau masih. Masih ini. Masih antara sesama content creator. Masih. Nganggepnya tuh kompetitor. Masih. Mungkin ya. Mungkin kita. Nah. Kita tuh sebenarnya pengen-pengen nge. Ngehancurin tembok itu loh. Ya ya ya. Ngehancurin tembok dimana. Mungkin dulu. Atau. Kita tuh ngerasa kayak. Kreatornya tuh tabu banget. Ngebahas. Sesuatu yang diluar karya. Bisnis dan lain-lain gitu loh. Karena mungkin ya. Mungkin di dulu. Di tahun 2015. Dan. Sebelumnya kan emang. Dia jadi content creator ya. Emang kerjaan iseng aja. Ya 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 ya. Kayak emang gak dapetin apa-apa. Munculnya. Brand dan lain-lain setelah 2015 ke atas gitu. Ya ya. Oh ternyata ini bisa jadi. Ladang pekerjaan loh. Ternyata bisa ini loh. Nah mungkin di awal tuh udah terbangun habitnya ya. Kita tuh. Berkarya, berkarya, berkarya. Bisnis nanti dulu. Kita tuh masih tabu buat ngebahas itu. Padahal. Sebenarnya kita bisa nge-develop ini bareng-bareng. Tapi bisa jadi satu community yang kuat gitu. Ya ya. Kayak food vlogger kan juga. Komunitasnya cukup kuat deh. Maksudnya mereka sering ketemu. Ya. Yang sesama. Sesama. Makan gitu. Hmm. Tapi gak. Gak ngambil apa ya. Gak ngambil. Di atas masing-masing. Karena semua udah ada penontonnya ya. Iya. Jadi tuh kayak. Ya gimana ya. Secara content creator ini aja. Maksudnya ngebaginya tuh masih bingung gitu. Perkategorinya nih apa. Kayak saya sendiri tuh. Saya aja gak ada kategorinya. Kayak mau dimasukin kemana nih. Teknologi kah? Magic content. Kalau magic content. Saya doang. Ya. Gak bisa masuk ke dalam komedi. Dalam ini. Ya. Nah itu buat kita tuh. Coba nih. Kita sesama content creator. Kita bikin. Kita juga yang nentuin kayak komunitas-komunitas gitu. Kita bikin. Apa sih teori content creator itu gimana? Apa sih yang membuat creator ini dengan konten kayak gini. Bisa disukain banyak orang. Ya. Tapi ada teori-teori terperincinya. Buat maksudnya ini bisa di copy paste caranya untuk. Misalnya orang-orang baru. Yang pengen jadi content creator juga. Kita bisa bikin komunitasnya gitu. Ya. Biar lebih rapi aja gitu. Ya. Kayak komunitas stand up gitu. Ya. Kayak produk lo kan. Misalnya itu kan gabungan dari berbagai. Ada komedinya ada disitu. Hmm. Komedinya. V.O nya mungkin nanti ada disitu. Terus bagaimana cari. Apa cerita yang. Plot twistnya. Ngagetin dan. Banyak kan. Itu kan. Kalau lo sendiri mikirin. Tanpa ada insight dari yang lain. Lama-lama habis gitu ya. Iya. Ya. Emang kebanyakan yang datang juga. Misalnya lagi main nih. Ada beberapa creator yang datang ke. Ke. Tempat kita juga. Jujur. Duh gue. Pusing banget nih gue burnout. Gini. Sampe udah gak mau lagi bikin video gitu loh. Padahal dipotensinya giri banget. Ya. Makanya ada beberapa creator yang kayak gitu gitu. Saya lihat. Aduh sayang banget gitu. Karena itu sebenarnya permasalahan creator itu yang paling utama tuh. Kalau gak diproduksi. Ya jenuh. Ya. Kalau gak dia gak nemuin ide aja. Bukan gak nemuin ide. Lebih ke. Gue ada ide. Cuma gue gak tau gimana ya. Gue ngomongin ke siapa ya. Gue ini buat nge-breakdown nya ini sama siapa ya. Kombud lah ya. Kami di stand up ya ibaratnya. Ya. Jadi creator tuh gak ada yang kayak gitu. Harusnya ada kayak gitu. Spesifiknya creator-creator yang maksudnya pake konsep ya. Maksudnya bener-bener dia nge-script dia ini. Ya itu tuh menurut saya tuh butuh orang-orang yang sesama creator. Buat saling ngebedah itu. Nah pengen ngebangun habit itu sebenernya. Udah mulai di kreatif. Kreatif apa nama kantornya? Kreatif supply. Kreatif supply. Ya itu udah mulai jadi satu konten melibatkan banyak konten kreator. Iya. Banyak konten kreator. Oh iya iya iya. Jadi misalnya saya malay lah itu ya saling tukar aja. Eh kok gue pikirin ini nih buat lu kayaknya cocok. Ini gini. Saling gini. Ya iya iya iya. Yang dulu. Dulu nganggap saingan. Sekarang harusnya kolaborasi. Harusnya kolaborasi. Ya iya iya iya. Keren keren keren. Masih pada muda dan udah pada keren keren gitu ya. Ini bermula dari seneng dengerin dirgat di internet. Di internet. Jadi memang lo tekunin aja apa yang lo suka ya. Ya nanti pasti akan ketemu jalannya ya. Bisa jadi uang. Kan lo juga gak pernah tau dapet duit dari sini kan. Gak pernah tau. Orang saya juga. Dulu tuh gara-gara yang baik lagi ke dulu nih ya. Waktu saya bikin video terus orang-orang gak suka. Saya tuh sempet merasa eh sempet down juga. Gimana ya caranya bikin orang nonton. Akhirnya saya mikir kayaknya bikin orang suka tuh susah banget gitu sing. Akhirnya ya putusnya langsung. Wah gue harus bikin benci aja lah sekalian lah gitu. Karena orang gak suka editannya. Dulu kan editannya masih kayak. Wuhh sampah banget gitu. Akhirnya karena saya tau. Emang skill saya masih sampai situ. Ya ngapain bikin orang suka. Benci aja yang penting orang nonton. Ya iya iya iya. Nah itu baru balik lagi. Di Jambi waktu itu kabut asap sing. 2015 itu kabut asap gitu loh. Yang gue bencana itu. Libur tuh sekolah kan. Akhirnya balik lagi ngerasa jenuh bikin eh bikin video. Eh baru akhir pikiran lagi kayak apa gue bikin video lagi gitu ya. Terus baru nemu yang itu tadi referensi-referensi kreator luar. Karena teman-teman yang satu umuran dengan saya ngerasanya kayak. Mereka ngerasa saya cringe. Iya. Akhirnya saya ngobelin bocil-bocil di komplek gitu. Kalau bocil-bocil main gitu loh. Anak-anak SMP, SD gitu. Lagi main terus kayak. Eh mau gak bikin video kayak gini. Eh kasih tau tuh yang kreator-kreator luar itu. Wah emang bisa bang. Bisa. Tapi padahal saya gak bisa ngedit. Gak tau sama sekali gimana cara ngedit ya. Oh bisa kok. Lihat ya coba-coba. Ya udah ambil ranting pohon. Dipatahin. Coba. Pake HP itu kan. Tembak-tembak. Mati. Mati nih. Ya. Mati gitu. Ya udah. Ceritanya tembak mati-tembak mati. Gak ada cerita aja sama sekali. Itu aja. Udah. Kapan jadi bang? Besok jadi. Padahal gak tau. Belum tau harus diapain. Belum tau harus diapain. Intinya gara-gara gabut aja. Gabut asap libur gitu kan. War night lagi. Akhirnya cari lah tuh. Dirgat lagi. Dirgat lagi style. Satu lagu doang di repeat. Iya. Iya. Terus di hari sambil nyari tuh. Dirgat lagi. Sampai nyari tutorialnya. Dan selalu belajar. Akhirnya tau tuh cara gimana si ranting pohon ini ngeluarin api. Tembak-tembang akhirnya. Wuhh keren. Iya keren. Itu mulai ngerasa kayak. Wuhh menciptakan hal baru nih. Kayu bisa keluar api. Jadi lah tuh video semalam untuk ngedit luar net kan. Jadi. Besoknya kasih keluar kanak-kanak itu. Gokil. Keren banget. Itu pertama kali saya dapet pujian. Pujian. Dari bocil ya. Dari bocil. Wah. Kok dia lebih menghargai ya. Kok. Karena dia kayak. Tau cara kerja. Tau cara buatnya. Tau. Terus ngerasa kayak. Wah. Ih keren loh. Akhirnya si bocil-bocil ini malah ngasih inspirasi. Bang gimana kalau sapu di gini-gini. Kan dia kan limajinasi lebih luas ya. Iya. Jadi kayak malah dapet insight-insight ide gitu dari mereka. Iya. Dari video hasil itu. Saya upload lah tuh kan. Saya nggak mau upload di Instagram. Di find di itu lagi. Karena kena rasa kayaknya orang-orang yang jahat. Iya. Akhirnya upload ke Facebook. Karena di Jambi itu namanya Facebook kan. Belum mikir tuh kayak. Wah bikin orang suka. Susah banget. Bikin orang bencian kalian upload ke Facebook. Tag semua orang. Dari A tuh. Ampe mentok. Ampe nggak bisa nge-tag orang lagi. Ya udah. Upload dah. Terus udah. Ah bodo amat lu mau komen apa. Tinggal tidur. Tinggal tidur. Besoknya. Rame cing. 99 plus gitu notifikasinya. Ya. Apaan nih. Kenapa. Apaan nih ini. Kaget aja gitu. Baru-baru. Pas dibuka. Ya emang haters isinya. Emang rame banget. Tapi ditonton. Tapi rame. 30 ribu yang nonton. Ya. Di Facebook itu. Rame tuh yang ngomongin. Wah apaan sih editannya gini. Editannya kurang. Ah masih keliatan. Terus. Yang kerennya disitu adalah. Orang-orang yang nggak suka itu. Gara-gara dia nggak suka. Dia nge-tag temennya. Kayak. Cuy. Lihat deh. Ini aneh banget videonya. Datang orang-orang baru yang nggak saya tag. Gitu. Nggak saya tag. Akhirnya. Dari orang-orang yang dia tag itu. Ada yang suka juga. Oh nggak kok keren. Oh ini keren kok. Eh. Dia masih anak-anak loh pada. Tapi bisa bikin kayak gini. Lo akarnya lo apa. Debat orang disitu. Jadi. Oh nggak perlu bikin orang suka mah. Orang suka nggak suka mah. Ada aja. Gak akan tinggal. Bikin gimana caranya dia notice aja ini video. Dengan cara saya tag semua. Akhirnya yang muncul. Akhirnya muncul fanspek gede waktu itu. Fanspek-fanspek meme gitu lah di Facebook. Dia komen. Ini boleh kita repost nggak? Aduh. Akhirnya di repost di mana-mana tuh. Nah video itulah yang bikin saya bisa masuk kuliah di Jakarta. Gua wawancara inet. Iya. Akhirnya punya studio di Bekasi sekarang. Iya. Jadi memang kita lakuin apa yang kita suka dulu aja. Gak usah. Gak usah terlalu mengharapkan apa yang. Yang respon dari orang lain. Iya. Yang penting kita yang ngerjanya suka gitu ya. Oke. Aldo terima kasih. Thank you Cing Abdel. Sudah hadir disini. Membuka Cakrawala buat konten-konten kreator. Gagal di awal sih. Biasa ya. Pasti gagal nggak sih? Iya. Asal kita konsisten aja. Dan mencintai apa yang kita lakukan. Sehat terus. Mudah-mudahan kreator supply. Kreatif supply. Kreatif supply-nya. Tambah. Besar lagi. Banyak manfaatnya buat semua orang. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat selalu Aldo. Oke. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Bye bye. Bye bye.